Jadi semua tuh ada tulisannya. Tiap orang punya kapling masing-masing. Punya garis takdir masing-masing. Wah, kalau semua sudah tertulis, kalau begitu untuk apa dong ikhtiar? Lah, ikhtiar kan ibadah. Bisa bergerak dari satu tulisan ke tulisan lain. وَمَيْيَتْ تَقْهِ اللَّهُ يَجْعَنْ لَهُ مَخْرَجَةً Kalau kamu bertakwa, takdirnya Allah beri jalan keluar. Takdirnya Allah berikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Jadi bergerak. Kalau kita mau takwa, takdirnya yang ini. Kamu syukur, takdirnya Allah tambah nikmat. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Kalau kamu tidak syukur, kufur nikmat. إِنَّا عَذَابِي لَا شَجِعَةً Takdirnya yang ini. Azab Allah yang pedih. Makanya kalau kita patuh kepada perintah Allah, nanti akan mengalir takdir-takdir terbaik bagi kita. Jadi enggak usah rewel dengan takdir Allah. Tapi fokus saja kepada yang Allah perintahkan. Di sanalah ada jaminan-jaminan Allah SWT. Adakah yang tidak tertulis di lau Mahfud? Allah maha tahu segalanya. Allah menulis semuanya. Dan ada takdir-takdir yang ditetapkan pada waktu di rahim ibu. 120 hari. Ada juga takdir yang pada waktu malam Laylatul Qadar. Ada juga yang diijabahnya doa. يَسْعَلُهُ يَسْعَلُهُ مَنْ فِيْسَمَا وَتِوَالْعَدْ كُلَّيْ يَوْمِنْ هُوَ فِيْشَاءً Surat Ar-Rahman. Ayat berapa itu? Semuanya meminta kepada Allah yang di langit dan di bumi. Dan Allah setiap saat كُلَّيْ يَوْمِنْ هُوَ فِيْشَاءً Setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Mengabulkan doa, menghidupkan, melapangkan, menyempitkan, menyembuhkan, mengangkat derajat, nurunin. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Dalam kesibukan yang tidak sibuk, riwuh seperti kita. Allah lah penguasa semua takdir. Makanya doalah terus karena doa bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Kalau jidat kena genteng jatuh, bagaimana? Bagaimana? Benjol itu mahdi. Maksud saya ridho atau enggak? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya sudah nyata. Penyut di sini. Satu-satunya pilihan adalah terima. Sambil dikompres. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang kolong, kerupuk, kecap, sredri, bawang goreng, sambal, dan gepuk. Hadirin gitu. Sesuka saya, jangan protes. Nah, hadirin sekalian mudah-mudahan ada hikmahnya. Relax, fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Jangan fokus dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, karena itu sudah bagian dari karunia. Diberi kita bersyukur, diberi ujian kita bersabar, semuanya jadi kebaikan. Masha'Allah.